Halo, jumpa lagi di channel Dapur Berbagi Ilmu Pada video kali ini saya mau bikin emas potato panggang Simak terus ya untuk resep dan cara pembuatannya Bahannya ada 500 gram kentang yang sudah dikupas dan dipotong kecil-kecil Di sini saya sudah menyiapkan panci pengukus yang sudah saya panaskan Sekarang kentangnya kita kukus selama 30 menit sampai kentangnya lunak Supaya memudahkan untuk mengangkat kentangnya nanti Di sini saya kasih lapisan kain saringan Oke, ini sudah 30 menit, kentangnya sudah matang, sudah lembut Sekarang diangkat, kemudian dihaluskan Jadi harus dihaluskan selagi masih panas supaya lebih mudah Kemudian untuk bahan tambahannya Di sini mau saya beri brokoli Ini satu pohon brokoli yang mau saya kukus terlebih dahulu Kemudian 100 ml susu full cream cair Mau saya hangatkan terlebih dahulu Dan satu sendok makan margarin mau saya cairkan Di sini saya jadikan satu saja Biar enggak banyak makan waktu Sekarang kita haluskan kentangnya Sampai benar-benar halus ya teman-teman Kalau ada yang punya alat penghalus kentang juga boleh Itu lebih mudah Karena saya tidak punya, saya menggunakan ulekan yang saya bungkus dengan plastik Ini kentangnya sudah halus dan margarinnya juga sudah cair Susunya sudah hangat Sekarang pertama mau saya masukkan susunya terlebih dahulu Kemudian tuangkan ke dalam kentang sedikit demi sedikit Sambil diaduk menggunakan mixer Setelah susunya sudah tercampur rata Berikutnya masukkan margarin cair Oke mau saya masukkan sekaligus Kocok kembali sampai tercampur rata Kemudian tambahkan 25 gram keju parut Jadi nanti adonannya tidak saya tambah garam Asimnya dari keju Dua jumput pala bubuk Kemudian setengah sendok teh lada bubuk Aduk kembali sampai semuanya tercampur rata Ini semua bahannya sudah tercampur jadi satu Kita rapikan terlebih dahulu Terakhir masukkan brokoli ke dalam adonan Saya sisakan beberapa potong Nanti untuk hiasan di atasnya Campur menggunakan spatula saja Selanjutnya siapkan loyang yang sudah dilapisi aluminium foil Tuangkan adonan Kemudian ratakan Kemudian hias dengan brokoli tadi Terakhir taburi dengan keju parut Kemudian panggang selama 30 menit Sampai kejunya kecoklatan Mas potato panggang sudah siap dinikmati Dengan bistik lidah sapi misalnya Mantap Saya mau coba dulu Lembut banget Jangan lupa dukung terus channel Dapur Berbagi Ilmu Dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share Supaya Dapur Berbagi Ilmu terus berkembang Semakin semangat membagikan ilmu-ilmu dapurnya Buat teman-teman semua Selamat mencoba Bye 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 bye